berarti indikasi 80% sensor yang kena sensor yang problem kenapa? karena ini harus hidup dulu harus hidup dulu, harus dihisap dulu ketika ada kebuntuan dimana terdiri kepakuman udara baru sensor kerja, tapi ini di on aja statusnya udah on berarti maksudnya di sensor sensor dalamnya bisa macet atau ngejem itu tip dari saya teman-teman jadi teman-teman ini seorang membership saya itu sebenarnya ini membership youtube tapi dia langsung bertanya di instagram apa tiktok aku lupa ya jadi pertanyaannya ini bang mau tanya kok gambar itu tetap muncul padahal sudah ganti air cleaner terima kasih jadi beliau ini mengirimkan sebuah video sih terus saya tanya ini model unitnya apa bang terus apakah sensor kebuntuannya sudah di cek jawabannya adalah pc210 chip 10 jadi ini di asapator kalau masuk pc210 chip 10 di hm 7 ribuan bang oke hm nya udah cukup tinggi ya teman-teman di 7 ribu sudah saya coba bersihkan bang apa ada tutorial youtube tutorialnya bang oke jadi ini gak nyambung ya saya minta cek sensor kebuntuan tapi belum bilang untuk dibersihkan ya mungkin kembali ke sini ke fitur udara oke lanjut nah ini adalah videonya teman-teman ya perhatikan nah ini ya jadi ada gambar terus disini keterangannya bersihkan elemen pembersih udara ya teman-teman jadi ada lambang ini terus lambang buku maintenance muncul kemudian ini cuma saya mau mau sedikit ini ya ini mantep kali ini abang ini ini dia pake anti-pandalism ya teman-teman cover ini cover tambahannya bagus nih cakep ya jadi sekali lagi eh sorry kita cek lagi nah ini suaranya teman-teman ya kondisinya jadi ini pada saat dihidupkan informasinya adalah muncul keterangan di monitor panel ya berupa apa namanya minta untuk dilakukan pembersihan pada filter udara nah seperti ini teman-teman ya tapi informasi yang disampaikan sebelumnya bahwa ini udah dibersihkan kan tapi kok tetap muncul error gitu pembetuan seperti ini kemudian informasi selanjutnya sebenarnya performa engine ya pada saat operasi katanya tidak ada masalah kan maksudnya tidak low power asap juga normal tenaga normal tapi ini muncul terus gitu kenapa ya katanya oke kita akan jawab teman-teman ya jadi untuk masnya atau teman-teman sekalian ya mengalami problem selupa saya akan jelaskan dulu gambaran singkatnya sederhananya ya jadi problem itu adalah ada di sistem udara jadi di sistem udara yang ada di engine engine itu kan ada banyak sistem ya ada elektrik sistem ada sistem udara atau air sistem ada fuel sistem ada mechanical system terus cooling system terus engine oil pressure sistem misalkan ya nah problem tadi itu sebenarnya berhubungan dengan air sistem air sistem itu sebenarnya kebagi menjadi dua ya jadi ada yang disebut dengan intake system ada yang disebut dengan exhaust jadi sistem udara itu di dalam escapator atau di diesel manapun ya itu yang mulai dari langkah masuk sama langkah buang cuma yang sering jadi bukan sering jadi masalah sering salah persepsi adalah langkah intake itu dimulai dari filter udara padahal bukan ya teman-teman sekali lagi untuk sistem udara intake itu dimulai bukan dari filter udara kemudian akhirnya gas itu dibuang melalui exhaust atau mapper atau kenal pot nah kalau itu ya setuju ya teman-teman jadi keluarnya lewat mapper atau lewat kenal pot jadi sebenarnya ada yang dimaksud dengan free cleaner ya teman-teman free cleaner free cleaner ini ada banyak tipe ya teman-teman cuma di escapator itu ada dua lah tipenya ada yang tipe turbo turbo lah istilahnya ya atau free cleaner seperti ini ada juga free cleaner yang berupa garis sudu-sudu ya nanti saya jelaskan jadi problem tadi itu kita bahasnya adalah di intake jadi di intake sorry sebelumnya saya jelaskan dulu jadi yang dimaksud dengan intake sistem adalah dari mulai flicker cleaner fungsinya flicker adalah untuk apa ya mencegah kotoran besar masuk ukuran kotoran yang lebih besar untuk masuk debu yang besar misalkan untuk masuk ke sistem ya sistemnya ada yang model di saring ada yang model di putar nanti berupa bisa debu bisa kotoran lainnya bisa majun bisa kertas material asing yang besar itu bisa ketahan di free cleaner atau bisa terbuang ada yang berputar dalamnya itu kayak misalnya kayak turbo 3 misalkan itu cuma nanti ada siklon ada komok komok klon ya tipenya kayak dari filter free cleaner masuk ke filter udara atau air cleaner air cleaner itu berarti sebenarnya ini bahasanya bukan cleaner itu bukan pembersih ya teman-teman tapi ini sebenarnya filter air filter atau filter udara jadi udaranya itu dibersihkan dengan cara disaring ya itu ya teman-teman jadi nanti di dalam ini ada 2 elemen penyaring jadi yang udara bersih diharapan masuk nanti ke sistem intake ya sementara debunya atau kotoran-kotorannya bisa tertahan di filter udara kemudian masuk ke intake manipol ya intake dari intake ini nanti masuk ke turbo turbo charge sisi blower sisi blower kemudian udara nanti ditentu ini berputar lagi masuk ke sini ke after cooler tujuannya untuk bukan didinginkan sih tepatnya dijaga temperatur baru nanti masuk ke intake manipol nanti di si intake manipol itu ada heater ada lain sebagainya baru masuk ke cylinder head lewat intake palop ini sebatas kita bagi disini ini sisi A sisi 1 ini adalah saya sebut intake sistem permasalahan tadi itu adanya di intake system perlu diketahui di intake system itu terpasang ada namanya 2 ada zaman dulu itu namanya dash protector dash protector ini sorry bukan dash protector dash indikator dash indikator ini teman-teman ini ini saya ambil yang di bomak rata-rata di bomak jadi terpasang di housing filter udara sisi belakang rumahnya nah disini ada ya nanti ada kerjanya jadi kalau dia merah berarti ini sudah mengindikasikan filter udara buntu tuh ya teman-teman catet dulu ini masih manual zaman dulu misalkan di strip 8 biasa atau di strip 7 atau di doser ya teman-teman atau di HD itu kita kalau terobel asap putih atau ngeden atau low power kita lihat aja dash indikatornya merah dia indikasi filter udaranya kita sering ganti atau bersihkan filter udara ya cepat cuma paling satu atau dua menit ngecek di generasi sekarang di strip sebenarnya strip 8 terakhir M0 M1 sama yang strip 10 itu sudah dilengkapi atau diganti jadi ininya itu diganti menggunakan sensor nah ini ini namanya sensor dash protector sensor terpasangnya sama sebenarnya di sini di bagian ujung ini jadi digantikan digantikan di sini digantikan dengan sensor nanti sensor ini itu muncul ke monitor panel jadi operator akan tahu jadi ketika di on atau di operasikan ininya mengalami problem entah kebuntuan maka dia akan muncul muncul tadi pemberitahuan tadi ya teman-teman ini secara singkat ya teman-teman untuk air system khususnya di intake ini di PC210 ya teman-teman script 10 bahwa filter udara di semua unit komatsu itu ada 2 filter pertama nomor 1 ini dinamakan kalau kita ngomongnya elemen outer atau elemen luar atau filter yang besar kemudian ada nomor 2 ini adalah elemen inner atau elemen bagian dalam jadi ini kalau ini part number untuk AC jadi teman-teman kalau order yang 600 datar 185 datar 51 100 ini elemen AC jadi nanti di elemen AC ini satu part number akan ada barang pertama elemen outer kedua elemen inner kemudian ada oring ya oring cover tuh teman-teman jadi dapat 3 barang lah biasanya 1 kardus gitu ya tapi teman-teman juga bisa mengorder untuk elemen outernya 1 doang ya 511 tapi kalau untuk elemen innernya tidak di ini c1 ya dia harus include dengan ininya nih yang 510 5100 oke perhatikan ini saya sampaikan karena beberapa kejadian agak unik ya ketika saya mau ngomong pak dibersihkan memang betul pak ini dibersihkan kemudian dipasang lagi tetap problem cek pak yang yang dalamannya gimana yang dalamannya kan gak boleh dibersihkan kan ya betul maksud saya gini ini kan ada aturan ya teman-teman aturan yang inner itu kan 6 kali 6 kali disemprot habis itu gimana ya gak boleh dipakai lagi gak boleh dipakai lagi artinya langsung ini di 12 12 ini diganti kan ya jadi maksud saya gini biasanya kan kita menyemprot membersihkan dengan udara gitu bertekanan itu dicatat ada banyak apa ya kekeliruan sedikit jadi pada saat kita sudah menyemprot 6 kali sekali lagi kan harus diganti ya dua-duanya dan yang nomor 2 ini tidak boleh disemprot alasannya kenapa karena nanti kalau menyemprot maka pori-pori ini akan membesar sehingga apa kotoran atau debu yang udara yang bercampur debu tidak bisa disaring baik di nomor 1 yang otor ataupun inner karena sudah rusak jadi disemprot itu sebenarnya merusak elemennya pori-porinya jadi disemprot jadi membesar itu ya teman-teman tujuannya jadi 6 kali itu harus ditandain pak hari ini misalnya tanggal 1 disemprot 1 kali ditandain ada di hostingnya ini nomor 6 ini ada di lepas atau di marker nah ini tidak pernah ditandain tidak pernah ditandain tidak pernah di apa namanya di dikasih informasi lah pernah disemprot berapa kali sehingga pak informasi itu tidak tersampaikan ke temen yang lain baik operator yang lain atau mekanik yang lain sehingga pikirannya baru 1 kali ini disemprot jadi ini 6 kali ya tidak cukup hanya dengan membersihkan nomor 1 pak kalau bapak mau ini mau detail lagi cuma ini saya tidak sarankan untuk dioperasikan hanya pengetesan saja ya teman-teman jadi ini dilepas nomor 2 kemudian nomor 1 dipasang pak tes normal gak gitu ya nah ini ya cara mengetahui filter udara bagus atau tidak caranya adalah pertama nomor 1 atau nomor 2 lepas aja lepas ya tapi ini ingat cara ini dilakukan untuk pengujian bukan untuk pengoperasian ya kalau pengoperasian bahaya dan ini cari tempat parkir yang debunya bebas debu tidak kotor jadi caranya begini biar teman-teman tidak salah misalkan sudah dibersihkan inner atau outernya sorry outernya sudah dibersihkan tetap error banget caranya dua-duanya dilepas filter yang nomor 1 nomor 2 dilepas kemudian pasang lagi yang cover nomor 6 ini dipasang lagi yang ini kemudian hidupan engine RPM biarkan sambil lihat muncul gak errornya di monitornya muncul lagi kalau di errornya muncul lagi nge-place bunyi buzzer ya berarti filternya gak masalah ya gak masalah tapi kemudian Pak di low handle high handle normal Pak tidak muncul oke sekarang kita akan relipkan artinya kondisi kita akan stallkan engine bukan stall hidrolik relip ya itu titik tertinggi oscure engine pada saat unit itu ya relip itu ya teman-teman jadi kedua swing brake switchnya on kemudian relipan arm in jadi RPM tinggi ininya switchnya on supaya tuh stay aktif ya teman-teman armnya masukin arm tuh ini ya ini ya yang kirim lihat lihat pressure lihat RPM juga muncul gak kalau dia tidak muncul aman kan tidak muncul berarti ini filter udaranya Pak harus diganti satu set set dua-duanya jadi ini ordernya yang ini ya kalau di PC210 yang ini ini yang ini ya elemen S ini 6185 data 510 tapi kalau anda udah relipkan bang masih muncul bang berarti filter udara tidak masalah oke ingat ini cara ini hanya pada saat pengetesan bukan untuk dioperasikan ya kenapa kalau dioperasikan tanpa filter udara jangka waktu yang lama ya tentu ini nanti bisa bermasalah ke engine Pak udara yang kotor ya tidak ada penyaringan kan masuk ke turbo charge masuk ke ruang bakar ya akan problem lah ya teman-teman dan kedua ketika teman-teman apa namanya lepas ini kemudian tidak muncul kemudian dipasang lagi filter udara dua-duanya dipasang lagi kemudian muncul lagi keterangan untuk minta dibersihkan atau ada error filter udara clogging sambil nunggu dioperasikan nah sebaiknya jangan kenapa karena kalau kondisi benar-benar buntu engine drop problem filter buntu benar-benar buntu ya teman-teman operasikan maka tidak akan lama turbo bisa kena turbo charge bisa kena yaitu oli yang di sisi blowernya akan keluar ya saya pernah seringkan ini ya teman-teman hati-hati kan hasilnya ketika kita lepas di tes kok masih muncul kan berarti filter udara kan normal kan ya pada langkah tadi kan langkah sebelumnya nah sensornya itu adalah di hosing sisi belakang ini yang nomor gede ini adalah hosingnya atau rumahnya kemudian sensornya di bawah ini nomor 4 nih mas ini sensornya ya sensornya ini ya ini nih ini 4 nomornya ini sensor dash indikator nah ini kalau konektornya yang nomor 7 itu P23 ya P23 yang tulisan di konektornya itu itu punyanya sensor dari dash indikator di belakang ya teman-teman tinggal di cek cuma memang agak masuk ke dalam gitu itu posisi sensornya ya di cek aja di cek konektornya kendor gak bagus enggak gitu ya teman-teman lanjut ini yang pernah terjadi ya teman-teman perhatikan ini pernah terjadi dimana pertama filter udara diganti satu set kemudian sensor diganti tetap problem kawan-kawan cuma ini terjadinya bukan di 210 ya tapi nanti di PC200 di pelapan nah cuman ini gambaran yang saya jelaskan di video ini sorry itu adalah pre-cleaner ya teman-teman perhatikan jadi di filter udara ini bahwa filter udara kan rumah ini itu housingnya doang untuk filter udara untuk elemennya nah dia yang tipe pre-cleaner di bagian atas yang nomor 5 ini ini cuma seal doang 5 nanti dia akan masuk ke sini ke nomor ini ke atas ke 9 ke nomor 8 10 nah ini ini namanya pre-cleaner ya teman-teman nah ini kalau di PC2 10 itu yang ini nah ini posisinya ini ini adalah pre-cleanernya nah kalau untuk ini kan di bawah ya di bawah kalau ini teman-teman nanti kalau mau lihat ya ini video saya waktu jelasin apa tuh swing to stake nya ya teman-teman perhatikan dulu ini pernah kejadian tadi solar solar sensor sudah diganti filter sudah diganti masih problem error nya muncul ternyata di bagian dalam ini itu masuk kertas sorry bukan kertas plastik lokasinya teman-teman tau lah yang banyak sampah itu gimana jadi masuk pak masuk ke sini jadi menutupi ya sama aja dengan dibuntu jadi teman-teman cek maksud saya selain filter udara cek juga mulai dari pre-cleanernya kalau menggunakan pre-cleaner yang turbo begini turbo 3 ya di cek dibuka aja nanti baut yang nomor 1 dibuka dilihat dilihat yang aneh enggak ya plastik kah majur kah atau segala macem ya segera dibersihkan pak karena dari sini pun bisa oke sekarang lanjut sekarang di escapator 200 biasa strip 8m0 sama 200 moce ini sama cuma ini tipe yang belum menggunakan tadi pre-cleaner tadi ya pre-cleanernya itu sebenarnya dari samping teman-teman dan ini sering kejadian dimana problemnya sama muncul error kemudian asap hitam putih gitu ya teman-teman low power sudah diganti filter udara sensor tetap di cek turbo ini bagus bagus kan kenapa ya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang problem ini ya teman-teman jadi pelip-cleanernya ke samping kemudian ke sisi ini kan di samping itu coasingnya nah di samping lagi tempatnya cooler system ya ini kan cooling system ya cooler pusat central cooler ya ini kondensor nah ini yang samping kiri teman-teman ada boh kuning nah di dalamnya ini sebenarnya ada kayak semacam sekat-sekat ya sekat-sekat gitu gak bolong ini nah ini ketutupan ketutupan plastik juga sama ya plastik ya kadang majun apalah disini gitu kertas sehingga buntu makin lama makin buntu bahkan di lokasi dulu di tempat sampah ini banyak lalat lalar nempel-nempel semua ya jadi ya di cek juga maksud saya pre-cleanernya ya nah ini pre-cleaner yang masih tipe lama disini ya cek ini dulu pernah sama kan sama juga ya temen-temen bang filter udara diganti baru bang terus sensor sensor diganti tetep aja bang terus terus saya mintakan bang ini ternyata disini ada plastik terus ada lalar ada apa lalat gitu ya jadi ini harus bersih itu ya teman-teman saran saya lanjut lagi nah ini ini untuk yang sorry ini yang untuk das indikator ya temen-temen kalau temen-temen mau lihat disini saya bikin waktu yang WA50 ini judulnya silahkan ditonton di youtube oke sekarang saya jelaskan ketika misalkan bang pre-cleanernya normal bang tidak ada kotoran tidak ada majun tidak ada kertas tidak ada kain dan lain sebagainya yang menutupi lalat misalkan atau belalang atau apa aman bang terus filter udara juga normal bang tidak ada masalah tidak butuh sensor baru kita ke elektriknya bisa sensor kabel atau kontrolernya cuma informasinya gini teman-teman jadi kalau muncul ini tadi bisa lambang ini atau yang satu set disini kita akan cek the lim clogging closer lim the monitor is not lift jadi kita mengecek lift itu muncul ya kalau muncul yang minta replace the air cleaner element clean or replace cuma perhatikan ketika air cleaner ini muncul maka disini the caution line dig up when the failure is detected will the engine running jadi tipe error ini itu akan muncul kalau engine hidupkan kalau engine di on tidak akan muncul terus perhatikan nanti ada kode error dua rata-rata AA 10 N NX sama DH 4 KA cuma bedanya error ini yang AA 10 NX atau keterangkannya air piner logik itu adanya di mechanical system jadi teman-teman jangan cuma di menu utama atau mekanik atau operator masuk nanti ke menu error elektrik atau abnormality masuk nanti pilih ada mechanical system ada electrical system masuk ke menu mechanical nanti di cek ya teman-teman mechanical ini cek update terbarunya HM terbarunya di bawah kan ada tuh kapan muncul dan terakhir gitu kan dengan HM unit berapa kalau tadi 7000 berarti dia harus 7000 juga oke sekarang untuk kode yang DH 4KA itu adanya di electric system jadi di menu di electric system cek error masuk ke tadi perhatian yang baik di mechanical system sama di electrical system oke selanjutnya kalau teman-teman mau memeriksa pertama ini masukkan kode nanti ke 04501 kode ini yang di dua kode itu masukkan nanti masuk ke monitoring menu nanti disitu ada monitoring input 2 isinya adalah air cleaner engine oil apple terus baterai charge contact sama quick coupler perhatikan jadi nanti modelnya air cleaner on off atau off gitu ya teman-teman kita akan fokus ke air cleanernya kondisi yang normal ingat kondisi yang normal adalah pertama kondisi kunci kontak on ingat kunci kotak on dan mesin belum hidup maka statusnya yang di air cleaner ini adalah off ya off itu itu yang benar yang kedua ketika engine tidih anda hidupkan baik itu idle hang handle atau relief maka kondisinya itu pun tetap off ini yang normal ya nah sekarang triknya adalah atau bukan trik sih tipsnya adalah pada saat teman-teman kunci kontak on terang di on kemudian anda masukkan kode ini yang 04501 kemudian disitu untuk air cleanernya sudah terbaca on duluan padahal engine belum anda hidupkan baru anda on kok sudah on nya statusnya sudah on berarti indikasi 80% sensornya yang kena sensor yang problem kenapa karena ini harus hidup dulu harus hidup dulu harus di hisap dulu ketika ada kebuntuan dimana terjadi kepakuman udara baru sensor kerja tapi ini di on aja sudah statusnya sudah on berarti maksudnya di sensor sensor dalamnya bisa macet atau ngejem itu tip dari saya oke lanjut disini untuk memeriksa sensor ada langkahnya teman-teman akhir kita kelegang kolom sensor tadi pre-kiner udah oke turbo charge oke terus apa namanya filter udah oke sensornya kita ukur selain tadi pemeriksaan dia monitor panel kita ukur disini ada di P23 dilepas ada mel 12 diukur kalau filter normal jadi kepasan lepas konektor diukur disini di P23 ini teman-teman set nah sini nah sensornya ini dilepas diukur kalau misalkan kondisi mati ya dia filternya sekitar 1 ohm engine mati ini jangan dihidupkan tapi kalau filternya atau hasilnya minimal 1 mega sementara belum hidup berarti ini itu aja ya dihidupkan sorry jangan hidupkan diukur antara pin 1 dengan pin 2 ini ya teman-teman ini kan pin 1 kemudian apometer pin 2 kondisi engine mati itu hasilnya udah 1 mega ya ini udah 1 mega berarti sensornya kena diganti sensornya teman-teman kemudian bisa juga dari ininya air cleaner atau bagian dari masin monitor sorry ya tapi ini jarang teman-teman jarang terjadi rata-rata itu oke mungkin itu aja teman-teman gambaran singkat mengenai problem dimana muncul lambang filter udara diminta dibersihkan atau kode error tadi ya ada dua ada seberapa gitu gampang kan jadi pertama conclusionnya adalah cek pre-cleanernya saluran masuknya ada yang model di atas atau yang di samping pastikan cek kemudian filter udaranya kemudian sensornya kemudian ya nanti ke kabelnya jadi pastikan kabel-kabel yang sorry yang dari nomor 4 ini ke belakang tidak putus tidak terjepit ya tapi kalau kabel ini putus misalkan itu errornya adalah tadi ya berapa errornya ini dh dh dha 4 ka oke semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat tetap semangat teman-teman ya tetap jaga selamatan salam alat berat bayai ngopi ambil rokoknya jadi sistem udara ini yang paling gampang paling mudah kalau zaman dulu ini kan belum masuk ke monitor jadi masih mechanical kebanyakan kemana-mana arahnya begitu cuma jadi gak muncul di monitor panel apalagi di generasi 7 di doser tiba-tiba low power yang lain itu gak di injektor gak di nozzle diganti segala macam tetap lah itu problemnya ternyata di filter udaranya buntu indikatornya yang di das indikator itu banyak yang belum tahu ternyata padahal itu mudah untuk memastikan bahwa sistem udara ini bagus cuma nanti gini di sistem udaranya komas terbaru itu ada yang namanya pemeriksaan lainnya yaitu ada namanya boost pressure ada charge pressure kalau benar-benar buntu ini buntu ya teman-teman filter udaranya buntu ataupun pre-cleanernya itu tertutup atau buntu ya itu dia charge pressure tidak tercapai atau boost pressure tidak akan tercapai itu itu membedakannya atau mechanical dengan electrical untuk boost pressure sudah pernah saya bahas ya teman-teman di youtube silahkan dicari terima kasih selamat menikmati